Halo guys, Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Egy Basagi temen-temen Gue bakal membahas salah satu surat terbuka dari Youtube Yang menurut gue ini penting banget gue share buat temen-temen yang belum tau Surat ini sendiri udah keluar agak lama, udah bulan yang lalu Tapi gue perlu untuk mengasih tau pada temen-temen supaya lebih hati-hati aja dalam membuat konten gitu kan Dan selamat buat PewDiePie and Marzia yang sudah menikah dan mudah-mudahan cepet dapet bomongan Kayak apa aja ya anjay Jadi sebenernya disini temen-temen bisa liat ya di kreator blog Youtube itu Disini temen-temen bisa liat ya ini Susan Wozczycki Ngomongin gimana sih anjay Reserving openness stroke responsibility Ini Tuesday, tanggal 27 Agustus tahun 2019 Intinya ini panjang banget, ini aku udah baca sampai selesai ini translate-nya Ya ampun ini dari Pokoknya dia membahas dari sebuah masalah kecil kemudian sampai masalah besar gitu ya Kita tau kan slogan-nya Youtube kan adalah broadcast yourself Tapi entah kenapa tiba-tiba hal semacam itu sudah mulai tidak terlihat lagi Bahkan ditambah dengan industri yang masuk ke dunia Youtube Akhirnya Youtube gak jauh beda dengan TV gitu kan Cuman ya kita boleh mengupload apa aja Asalkan tidak boleh yang ada unsur pembunuhan Unsur kekerasan Nah yang jadi pertanyaan gua disini kadang tuh ini guys Kekerasan di bagian mana Bahkan game pun juga ada bagian kekerasannya Jadi karena hal ini juga gua kadang berpikir kayak Gua harus hati-hati untuk meng upload video selanjutnya Gua harus mikir banget gimana caranya video ini aman dari pendomongan komunitas Youtube Kalau mereka yang udah tinggi-tinggi kayak katakanlah udah 100.000 subscriber lah Itu kan mereka udah dapat komunikasi langsung Udah dapat akses langsung untuk bisa menghubungi Youtube Cuman kan masalahnya ketika Kayak kita-kita gini guys yang subscriber kecil ya Kayak gua gini sama teman-teman semua yang masih berjuang kan Well gak mungkin gitu langsung ngubungin Youtube gak mungkin guys Jadi kita boleh mengupload video Tapi gak boleh sebarangan juga gitu Lalu gua pernah dapet akses Cuman itu sampai awal tahun 2018 Sampai ada aturan baru kan Akhirnya udah buat dicabut aksesnya dicabut Dan gua gak dapet apa-apa sampai sekarang gitu Jadi yang bilang kalau Youtube itu mudah ya itu yang guntung aja Karena surat ini akhirnya aturan semakin sulit Dan buat teman-teman yang belum tahu Nanti aku bakal kasih tahu di websitenya aja Teman-teman bisa langsung baca itu panjang banget Intinya ya Youtube itu peduli dengan pengiklan intinya itu Dan bagaimanapun juga kita sebagai konten creator harus Hati-hati dalam membuat konten Gimana caranya konten itu aman untuk para pengiklan nantinya gitu Intinya sih seperti itu Cuman ya kita bakal lihat aja kedepannya nanti seperti apa Mudah-mudahan channel kalian cepet di approve adsense nya Channel gua juga Buat kalian yang masih berjuang untuk dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Tetap semangat jangan menyerah Dan itu saja untuk video gua kali ini Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian lebih nambah lagi wawasannya Untuk referensi tentang video ini teman-teman bisa langsung baca di deskripsi di bawah Itu ada website menuju Youtube creator blognya itu Dan oke sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax